Di guru, kalian mencatat, mendengarkan, mengerjakan, atau seperti apa di SMA kalian? Mohon maaf Pak, izin menjawab. Di SMA, saya, SMA saya pribadi, itu lebih cenderung gurunya menjelaskan, mengasih materi, lalu kita siswanya menjawab dan belajar, lalu mencari materi tambahan lagi. Terima kasih Pak. Berarti cenderung ke satu titik ya. Seperti itu ya. Oke, di sini sekarang kalian posisi kalian mahasiswa. Sudah mahasiswa. Artinya apa? Sudah masuk perguruan tinggi. Kalian dituntut lebih kreatif. Dalam hal, kalau di perguruan tinggi, mengarah ke sudah ke Student Learning Center. Dan sekarang, sudah kalian banyak tahu adanya konsep merdeka belajar. Dalam arti apa? Dari mahasiswa dituntut lebih kreatif. Lebih mencari sesuatu hal yang mana kalian ingin tahu. Bukan berdasarkan dosen mengajar. Ini loh, pemrograman komputer isinya ini, ini, ini. Saya terangkan mulai dari Python, MATLAB, C++, atau bahkan yang lainnya. Di sini, kalian harus lebih kreatif. Kemudian tadi di awal bilang adanya Python, C++, dan lain sebagainya. Secara implementasi nanti seperti apa? Ini masih dasar, pemrograman komputer. Nanti di semester selanjutnya, selanjutnya ada sistem informasi manajemen. Kenapa teknik industri mempelajari pemrograman komputer? Mungkin ada di benak kalian, di pikiran kalian, kok teknik industri mempelajari pemrograman komputer ya? Buat apa sih? Jadi, kita tidak bisa lepas dari adanya usur teknologi. Di mana industri realisasi akan semakin berkembang. Kalau tidak adanya teknologi, terutama hal berhubungan dengan komputer, otomatis capaian dari produktivitas kinerja, baik kinerja karyawan, kinerja manufaktur, tidak bisa berjalan atau tidak akan bisa maksimal. Berarti istilahnya, apa bedanya dengan teknik informatika atau sistem informasi? Mereka memang ekspert di bidangnya. Tapi, kita sebagai orang teknik industri, tidak juga kalah dalam hal rana dari teknik industri itu apa? Itu yang kita programkan. Bukan program-program biasa ya, dalam hal seperti sistem informasi, teknik informatika. Seperti itu. Jadi, meskipun hanya tahu sedikit, paling tidak tahu dalam hal pola fikir, oh, teknik industri seperti ini, pemrogramannya harus seperti ini. Secara implementasi seperti ini. Kalau saya menghadapi permasalahan, katakanlah output produksinya menurun. Disebabkan oleh apa? Variabelnya apa saja? Kemudian dibuat pemrogramannya. Akan ketemu solusi secara tepat dan tepat. Cepat dan tepat. Dengan menggunakan pemrograman komputer. Berbeda dengan cara kita melakukan perhitungan secara manual. Benar ya? Jadi, untuk mempercepat kinerja, adanya pemrograman komputer. Kemudian untuk buku-buku referensi, silakan kalian cari, atau saya enggak mengharuskan harus pakai buku ini, enggak. Bebas. Jadi, kalian cari sendiri. Bisa carinya? Ada yang sudah bisa cari buku online secara free? Ada yang sudah bisa? Loh, kok pada diem? Loh, kan di awal kan, kalian kan sudah saya bilang, kalian sudah mahasiswa. Saya enggak menerangkan, saya bukan guru, menerangkan, kalian terima. Gunakan logika berpikir kalian. Ada yang sudah bisa cari buku online secara free? enggak ada yang bisa? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Kalau di website-website itu biasanya bukan buka buku atau buku asli itu lebih ke PDF gitu, Pak. Tapi kalau ke online saya butuhkan bayar. Kalau yang free saya belum beli. Online shop? Iya. Online shop kan berarti beli berarti ya? Iya. Cara cari kerek-kerek kan enggak bisa ya? Enggak ada yang bisa ya? Siapa izin? Kemarin saya dapat beberapa file yang untuk materi matematik. Suaranya kurang keras ya? Kemarin saya ada grup, ada join grup di Telegram, itu beberapa kali share-share buku, eh, e-book tentang materi-materi kuliah. Itu termasuk enggak sih, Pak? E-book tentang materi-materi kuliah? Iya, yang tentang seperti pemakaman komputer, terus bahan teknik gitu. Indonesian language. Bagaimana, Pak? Bahasa Indonesia? Iya. Yang berbahasa Inggris? Oh, belum ada. Kemarin ada yang itu aja. Oke. Saya beri caranya. Keんだik? 서울 Indonesia. Hmm. Mm-hmm. Terima kasih. 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 Dan ini berhubungan dengan kompetensi yang saya punya Nanti kalau ambil ini semua ketemu dengan saya kembali Kemudian the essence of computational problem solving In order to solve problem computationally Two things are needed A representation that capture all the relevant aspects of the problem And an algorithm that solve the problem by use of representation Let's consider a problem known as the man Cabbage, goat, wolf problem A man on the east side of a river He wished to bring a cabbage, a goat, and a wolf To village on the west side of the river to seal However, his foot is only big He not to hurt himself And either the cabbage, goat, or wolf In addition, the man cannot leave the goat alone With the cabbage Because the goat will eat the cabbage And he cannot leave the wolf alone with the goat Because the wolf will eat the goat How does the man solve this problem? Pertanyaannya bagaimana Orang ini menyelesaikan permasalahannya? Bagaimana jawabannya? Dipahami dulu Coba Anda pahami dulu Dima kasih Dima kasih Dima kasih Dima kasih Silakan ada yang mencoba menjawab. Terima kasih. Saya izin menjawab. Kemudian setelah itu si orangnya kembali lagi ambil serigala. Setelah serigalanya taruh keseberang, kambingnya diambil lagi, ditaruh keseberang lagi. Kemudian baru setelah sampai di seberang, kemudian diambil yang itunya apa, sawinya. Yang sawinya diambil, kemudian ditaruh di seberang. Kan kalau di seberang kiri kan sudah ada serigala tadi. Berarti kalau ditambah sawi kan tinggal serigala sama sawi. Kemudian nanti orangnya kembali lagi ambil kambing. Setelah itu kambingnya ditaruh keseberang lagi. Gitu, Pak. Itu benar. Berarti kambing yang terakhir? Iya. Serigala pertama, kemudian kebetnya, baru kambing. Iya. Untuk yang lainnya, gimana? Pak, saya izin menjawab, Pak. Iya, silakan. Menurut saya, yang pertama itu, yang diantar keseberang itu kambingnya. Yang ditinggal itu serigala sama kubisnya. Karena kan serigala nggak makan kubis, Pak. Yang kedua, baru diseberangkan kubisnya. Lalu serigalanya yang ketiga. Serigalanya yang ketiga. Berarti yang pertama, kambing. Yang pertama, kambing. Karena nanti kalau misalnya kubisnya yang diseberangkan diluan, kan nanti serigalanya bisa makan kambingnya, Pak. Kambing, kubis, serigala. Iya, Pak. Kubisnya habis, Pak. Kalau yang tadi, serigala, kubis, kambing. Pak, benar izin menjawab, bukan gitu, maksud saya. Kan itu kayak nggak bisa gitu loh. Kita melakukan dalam sekali jalan itu nggak bisa. Jadi kita harus balik-balik. Kan pertama, saya ambil kambing. Nah, kambingnya kan di kanan. Kemudian saya taruh di sebelah kiri. Nah, udah dikiri kan. Terus kemudian orangnya itu kembali lagi ke kanan, Pak. Ambil si serigala. Nah, ambil si serigala, ditaruh di kiri. Nah, sebelum dia kembali lagi ambil kubis. Karena kalau ditinggalkan, pasti dimakan kan si kambingnya. Maka orangnya ini bawa kambing. Dilempar ke sebelah kanan, gitu. Nah, setelah di sebelah kanan, lah si yang orangnya ini tuh membawa sawinya tadi. Nah, sawinya tadi ditaruh di sebelah kiri. Sama kayak ini, apa sih kok anjing. Sama kayak serigalanya. Kan nggak mungkin serigalanya makan sawi. Ya kan. Kemudian kalau udah serigala sama sawinya di kiri, berarti kan kemudian orangnya tinggal kembali ke kanan lagi buat ambil kambing. Setelah itu ambil kambing, kemudian ditaruh di sebelah kiri, gitu, Pak. Berarti intinya serigala, kemudian kubis, baru kambing. Begitu ya. Iya, Pak. Cuman kayak bukan sekali jalan gitu. Iya, memang nggak sekali jalan. Coba dipahami ilustrasinya di sini. Menurut saya, yang pertama, kubisnya dulu, Pak. Diambil sama orangnya, diambil. Terus orangnya turun, mindain kambing keseberang, Pak. Jadi, kalau diseberangkan, mungkin masih banyak kayak rumputan gitu, Pak. Jadi, bisa ngambil kubisnya dulu, baru kambing dipindahin ke seberang, Pak. Terima kasih. Berarti kubisnya dulu? Kubis kan bisa ditaruh di perahu, Pak, kan? Nggak mungkin besar, bisa taruh di perahu. Dipahami ilustrasinya. Sampai jumpa. Berarti kubis dulu, kambing, baru serigala. Menurut saya, iya gitu, Pak. Kalaunya... Dimakan sama serigala nanti. Kambingnya. Pak izin bertanya, Pak. Iya. Itu sekali jalan bisa... However, his boat is only big enough to nampung dirinya sendiri. Sama yang lain gitu. Jadi, bisa sekali jalan dua gitu. Bisa nggak, Pak? Dapat dipahami. Pernyataan di atas. His boat is only big enough to hold himself, and either the cabbage, good, or wolf. Pak, izin menjawab. Menurut saya, Pak, yang diambil pertama itu kambing. Terus yang kedua, yang diambil itu kubisnya. Tapi, pas pengantar kubisnya ini, Pak, si bapak itu bawa pulang kambing yang tadi. Dikembalikan ke tempat yang tadi. Setelah itu, dia membawa serigala ke village itu, ke desa itu. Kan yang tersisa tinggal kambing, Pak, di tempat asalnya tadi. Nah, dia pulang lagi, terus ambil kambingnya lagi, Pak. Itu menurut saya, Pak. Jadi, kubis, kambing dibawa dulu. Kubis dulu. Yang pertama kambing, Pak. Kambing. Diseberangin. Iya. Terus kubis. Terus pulang ambil kubis, dan diantar keseberang. Sambil ngantar keseberang, pas bapaknya mau balik lagi, dia sambil bawa kambing kembali ke tempat asal, terus nyeberangin serigalanya. Berarti, keefisien, dong. Terus pulang ambil kubis. Terus pulang ambil kubis. Terus pulang ambil kubis. ya jadi intinya disini coba kalian berpikir secara logika dan gunakan secara kalau efisiensi efisiennya bagaimana ya memindahkan tiga barang ini secara efisien tanpa menimbulkan permasalahan dari ilustrasi disini kalau ditarik pada problem yang secara real ilustrasinya seperti ini banyak permintaan dari customer akan sebuah barang tetapi fasilitas produksi peralatan mesin terbatas sumber daya atau raw material tercukupi pertanyaannya bagaimana menyelesaikan permintaan customer yang berlebih kan sama seperti itu ya ilustrasinya kalau ditarik proses manufaktur seperti itu artinya dalam membuat suatu pemrograman komputer ini hanya kasus pada ilustrasi gambar disini antara manusia serigala kambing dan kubis dalam membuat suatu pemrograman logika berpikir yang digunakan untuk memperoleh hasil yang maksimal bukan berarti suatu program tidak ada unsur errornya pasti ada meskipun kecil tapi bagaimana kita meramu merangkai program ini bisa menyelesaikan problem yang dihadapi jadi jawaban dari jawaban-jawaban kalian kalau di implementasikan padahal pemrograman komputer bisa bisa tetapi tinggal hasilnya dalam arti tingkat keakurasianya tingkat ketepatannya maksimal atau tidak program itu jalan 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 tapi hasilnya bagaimana hasilnya maksimal apa tidak efektif efisien apa tidak benar ya sama dengan pada mahasiswa semester-semester atas kalau mengambil mata kuliah tentang teknik komputasi simulasi apalagi yang skripsi jalan running programnya ada hasilnya ini berdasarkan softwarenya seperti ini pak oke softwarenya hasilnya seperti itu pertanyaan saya secara logika program dibuat di input datanya di running jalan tapi apakah hasilnya sudah maksimal dari mana anda tahu maksimal ya seperti itu ini yang berkini secara ses step that can be systematically followed to produce a desired result for a given input in a finite amount of time. The world algorithm is derived from the 9th century Arab mathematician. Al-Kawari Sibni will work on writing process to achieve some goals. The term algebra also derived from the term algebra which they introduced. Computer algorithms are central to computer science. They provide step-by-step method of computation that a machine can carry on. heavy, high-speed machine that can consistently follow and execute a given set of instruction provide, a reliable and effective means of relation computation. Pertanyaannya maksudnya bagaimana ini? Kalau yang nggak tahu, yang nggak bisa bahasanya tanya ke Mbak Google ya. Kan biasa seperti itu ya. Maksudnya bagaimana ini? kan biasa acceptable? Kan biasa seperti ini? kan ini? Kan itu beakko 떠나 air mak Apa aku pakai dan Eh Ada yang bisa menyimpulkan maksudnya seperti apa? Artinya apa ini? Halo, kok pada diam? Pak, izin menjawab. Ya, silakan. Ini yang saya tangkap itu gini Pak, algoritma itu kayak sebuah langkah-langkah untuk kita sendiri untuk memrogramkan sesuatu untuk mencapai suatu masalah tersebut. Untuk apa? Mencari problem solvingnya. Jadi kita kayak menggunakan algoritma, algoritma itu kayak pemrograman, itu tergantung keakuratannya kita sendiri untuk mengoperasikan algoritma tersebut. Mungkin begitu Pak. Iya. Jadi secara simpelnya, dalam sebuah pemrograman komputer, kita harus paham akan algoritma. Sama dengan matematis ya, matematika. Sama dengan kalau Anda di SMA, matematika katakanlah integral, pangkat tiga. Langkah-langkah penyelesaiannya bagaimana? Step-step penyelesaiannya bagaimana? Nah, itu yang harus dipahami dalam pemrograman. Permasalahannya meliputi apa saja? Harus dikarakteristikan. Seperti yang saya contohkan tadi, permasalahannya ada pada permintaan customer yang tinggi. Kendalanya apa saja? Fasilitas produksi terbatas. Kemudian sumber daya atau tenaga kerja produksi terbatas. Sumber daya material tercukupi. Itu derivatifnya. Berarti problem solvingnya bagaimana? Mengatasinya mungkin adanya penambahan jam kerja atau lembur. Yang berimplikasi adanya uang lembur terhadap karyawan. Kalau menambah jam kerja. Dilihat lagi keuntungannya berapa? Kalau tercukupi berarti keuntungannya berapa? Perusahaan, pabrik, masih untung apa enggak? Dengan penambahan jam kerja. Kemudian tingkat stres karyawan bagaimana? Tingkat kelelahan karyawan bagaimana? Implikasinya kan seperti itu. Itu yang harus dianalisa. Kalau dari sisi pemikirannya. Diimplementasikan ke dalam pemrograman komputer algoritma yang dibentuk seperti apa. Logika berpikir yang digunakan. Bukan berdasarkan penjelasan dan konsep tua-nya. Dalam arti secara teksnya seperti apa, teks buknya seperti apa. Dari buku mengatakan bagaimana? Bukan. Tapi gunakan, banyak menggunakan logika berpikir. Ini berkaitan dengan, di awal saya bilang, kalian sudah mahasiswa. Guniakan logika berpikir kalian. Kalian bukan masa sekolah. Siswa, SMA, guru menerangkan. Tanpa adanya logika, Anda menerima, menulis, mencatat, diterima, ditelan, mentah-mentah. Kan seperti itu ya. Benar ya? Saat SMA kan seperti itu ya? Tapi di sini enggak. Di mata kuliah saya, kebanyakan mahasiswa saya suruh berpikir. Menggunakan logika berpikir mereka. Supaya apa? Supaya kalian ada logikanya. Secara logika benar enggak sih? Apakah seperti ini benar? Buku ini mengatakan seperti ini, tapi secara pemerograman, kok hasilnya seperti ini? Pertanyaannya, apakah bukunya yang salah? Apakah pemerograman saya yang salah? Apakah algoritma saya yang salah? Atau apa? Kan seperti itu ya? Baru dianalisis. Bukan berarti diterima dari buku, dari dosen, gurunya, ditulis, diketik, selesai. Hasilnya seperti ini. Kan selama ini kalau di sekolah kan seperti itu ya? Benar apa enggak? Kalau di fisika, E sama dengan MC kuadrat. Kan seperti itu ya? Dari mana itu? Tahu kalian. Integral itu seperti ini. Turunan seperti ini. Pertanyaan saya. Pak, kalian mempelajari itu ya? Integral, turunan ya? Biasa makan, dipelajari ya? Ya. Ya, pertanyaan saya. Fungsinya buat apa? Silahkan dijawab. Kalau menurut saya kan matematika itu identik dengan sulit gitu ya kan. Jadi kita itu nanti dituntut untuk berpikir kritis dan juga analitis dan juga apa ya? Jadi lebih ke gimana sih ketika kamu nanti saat kamu itu terjun di dunia kerja. Kan dunia kerja bukan hanya soal tambah-tambahan pengurangan hidup. Kan lebih ke implementasi tentang permasalahan nanti yang terjadi kan pasti lebih berat dari problem-problem matematika. Jadi gitu sih. Lebih ke mengasal kita, seberapa kuat kita untuk dapat menemukan solusi. Ya, pertanyaan selanjutnya. Jadi jawaban seperti itu. Pertanyaan saya. Anda mempelajari integral determinan buat apa? Apalagi integral bangka tiga. Sulit dong integral bangka tiga. Sebelum saya masuk kembali ke pemrograman komputer. Ada yang bisa jawab. Dan ini sistem yang kalian ikuti selama ini. Kan seperti itu ya. Kalian ikuti, kalian istilahnya kalian terima mentah-mentah. Kan seperti itu ya. Tanpa ada pertanyaan. Tanpa ada pikiran dan pertanyaan yang ada pada diri kalian. Kan seperti itu ya. Pertanyaan saya buat apa? Apa? Pak, izin menjawab, Pak. Iya, silahkan. Mungkin buat ini, Pak. Algoritma itu sendiri, Pak. Yang mana ini algeber ini menciptakan mesin komputer untuk mencapai keakuratan yang lebih tinggi. Untuk memencahkan masalah. Mungkin gunanya untuk buat komputer, Pak. Buat komputer. Yang hubungannya dengan determinan sama integral ya. Memang Anda pelajari di SMA integral determinan fungsinya buat komputer? Mohon izin menjawab, Pak. Iya, silahkan. Kalau menurut saya untuk menentukan koordinat, Pak. Koordinat? Koordinat apa? Kartesius? Koordinat sama temannya banyak. Mungkin kalau digunakan untuk pemrograman komputer, koordinat itu, Pak, untuk di komputer. Dari mana? Oke, sebelum melangkah ke yang jauh. Ini waktunya sekarang jam, oh, sudah jam 9, mau habis ya. Kita lanjutkan nanti minggu depan, saya cuma ngomong-ngomong sebentar. Kita lanjutkan nanti minggu depan. Oke, saya tanya. Ini angka berapa? Nggak kelihatan ya. Oh, nggak keluar ya. Angka berapa ini? Satu, Pak. Satu, Pak. Sepakat, ya? Sepakat. Sepakat, Pak. Sepakat, Pak. Oke, pertanyaan saya selanjutnya. Kenapa angka satu seperti ini? Karena disepakati bersama angka satu seperti itu, Pak. Kesepakatan siapa? Romeo. Izin menjawab, Pak. Iya, silahkan. Kesepakatan bangsa Arab, Pak. Misalnya aslinya itu... Angkanya Arab, Pak. Saya pernah baca itu... Kalau angka Arab yang... Ini. Bulat-bulat itu... Angka dua. Iya. Nggak ada Arab tulisannya seperti ini. Kalian berpelajari matematika mulai usia berapa? TK, Pak. TK, iya. Usia berapa? Coba saya jawab, mau. Iya, Pak. Saya, Pak. Iya. TK mau usia berapa, Romeo? Lima kalau enggak, enam tahun. Loh, pasti ya, Pak. Kok ngalih enggak? Kamu masuk TK usia berapa, lima atau enam? Lima, Pak. Lima. Sekarang usia? Sekarang usia 18. 18. Berarti berapa tahun? Lima ke 18 tahun. 13 tahun, Pak. 13 tahun, Pak. Iya, Pak. Iya. 13 tahun, belajar matematika terus, ya? Iya, Pak. Iya. Nggak tahu ini dari mana. Pernah tanya? Belum pernah tanya. Loh, kok enggak tanya? Waktu di TK enggak? Tanya. Di SD tanya enggak? Tidak, Pak. SMP, tanya enggak? Tidak, Pak. SMA, tanya enggak? Enggak, Pak. Kenapa enggak tanya? Kalian semua, dari berapa orang di sini? Dari 28 orang. Ada yang tahu? Ada yang pernah tanya? izin menjawab, Pak. Iya, silakan. Saya dulu itu barusan kepikiran ada, kepikiran kayak gini-gini itu, barusan SMA, kan misalnya. Saya sempat mikir, kenapa kok kali itu bentuknya silang, kenapa kok tambah itu, kan bisa aja dulu kepercayaan itu satu kali satu sama dengan dua. Kenapa kok satu kali satu sama dengan satu. Kan itu sama seperti itu. Jadi, menurut saya lebih ke, kayak kepercayaan pas awal yang sudah ditanami gitu sih, sama dulu yang menciptakan rumus-rumus itu. Berarti intinya apa? Sama dengan kalian terima oleh guru, mulai dari kalian TK, SD, SMP, SMA, kalian terima, kalian telan mentah-mentah. Kan seperti itu ya? Iya, Pak. Iya. Di sini, saya akan mengajarkan kalian di matah kuliah saya. Mulai dari pemerograman komputer sampai dengan matah kuliah yang lain. Anda terima mentah-mentah apa yang saya terangkan tanpa menggunakan logika berpikir kalian. Itu yang akan saya nilai dari sistem penilaian saya. Gimana logika berpikir kalian? Gimana menyelesaikan problem yang ada? Problem solvingnya seperti apa? Nantipun di matah kuliah yang lain, saya harapkan kalian juga gunakan cara pikir kalian. Kalian sudah mahasiswa. Harusnya, kalau sudah maha, itu kan sudah tinggi ya. Tinggi sekali. Mahasiswa. siswa yang posisinya sangat tinggi sekali. Waduh. Hebat berarti. Tapi giliran ditanya angka seperti ini, nggak tahu. Dari 28, nggak ada yang tahu. Benar ya? Sama dengan pemerograman komputer nanti. Algoritmanya bagaimana? Hasilnya seperti itu, seperti apa? Dari mana? Kalian harus tahu. Dari sumber-sumber referensi. Jadi, gunakan logika berpikir kalian yang tepat. dalam menyelesaikan problemnya. Sampai di sini, ada yang ditanyakan? Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan. kan tadi pas saat yang mencari-cari buku-buku yang free itu lho, Pak. Itu kan, apakah linknya itu bisa dari link website lain gitu? Kan tadi yang dicantumkan sama Bapak kan linknya dari Taylor & Francis gitu. Kalau misalnya dapat dari sumber lain. Tapi kalau cari buku, cari di Google Scholar. Jangan di Google biasa ya. itu khusus akademis. Ya, Pak. Terima kasih. Ada yang ditanyakan lagi? Yang lainnya? Bukunya terserah apa-apa kan, Pak? Pokoknya tentang pemrograman komputer ya, Pak? Iya, terserah. Pemrograman komputer yang engineering ya? Engineering. Iya, siapa? Iya. Kan ada pemrograman komputer secara ekonomi? Ada. Sosial? Ada. Tapi ini yang engineering. Ada yang lainnya? Jadi maksudnya apa di sini? Saya menjelaskan seperti itu. Agar pola fikir kalian berubah dari yang awalnya masih SM berpola fikir sekolah, SMA, yang menerima apa adanya dari seorang guru menjadi seorang pribadi yang berpikir. Berpikir apakah itu benar? apakah bisa saya pakai? Apakah itu bisa dipertanggungjawabkan? Dari mana dasarnya? Itu yang harus kalian campan di pemikiran kalian. Makanya disebut konsep medeka belajar. di mana kalian bisa dapatkan sumber-sumber dari manapun. Di mana keabsahan kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Bukan berdasarkan buku referensi. Tapi buku itu bisa benar apa enggak? Coba kalian logika. Bukan berarti buku itu enggak. bukan berarti buku itu selalu benar. Kalau kita menerima buku menganggap itu sesuatu yang benar, tapi secara logika tidak benar. Apakah bisa dipertanggungjawabkan buku itu? kan seperti itu ya. Benar apa enggak apa yang saya bilang? Benar, Pak. Sama dengan gini. Contoh satu lagi. Kalau enggak salah, enggak tahu yang buku yang sekarang. Pada mata kuliah biologi, ada tondak saya enggak tahu yang sekarang. Pada konsep teori evolusi. Teori dari Charles Darwin. Di mana tahu teori Charles Darwin? Tahu, Pak. Ada di pelajaran kalian? Ada, Pak. Mata pelajaran apa? biologi. 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 Biologi, kelas? Evolusi. Di kelas berapa itu? Kelas 12. 12. Berarti baru, tahun lalu ya? Iya, Pak. Pertanyaan saya, itu menyebutkan apa teori evolusi Charles Darwin? manusia berasal dari manusia berasal dari kera. Manusia berasal dari kera. Pertanyaan saya, kan sudah baca bukunya ya, ada di mata pelajaran biologi ya. Iya, Pak. Pertanyaan saya, gunakan logika berpikir kalian. Apakah benar manusia dari kera? Sudah, Pak. Hah? Sudah. Kenapa? Menurut saya, begini, Pak. Soalnya, nenek moyang nggak mungkin besar dari hewan, Pak. Saya nggak punya pikiran, Pak. Ya, ada yang lainnya? Duh, kan buku ya? Dari buku ya? Kan buku itu kan kalian baca ya? Gimana? Menurut kalian gimana? Ini jawab, Pak. Apakah benar buku itu? Ya, silakan. Kalau berdasarkan yang dibuku, kan biasanya dia bisa menyebutkan gitu, ada kayak bukti-bukti nyata gitu, kayak penemuan fosil-fosil Homo erectus, Homo pitancentropus, gitu-itu. Kalau menurut bukti-bukti sih, ya emang nenek moyang dulu itu wujudnya seperti kera, tapi bukan kera, lebih ke seperti. Menurut saya benar itu, Pak. Ya, ada yang lainnya? Beda loh ya? Antara manusia dengan kera. Beda apa enggak? Menurut kalian sama apa beda? Beda, Pak. Beda. Beda, Pak. Ada yang berargumen sama? Kalau sekarang kera ada apa enggak? Ada. Ada ya? Ada. Iya, beda apa sama? Kalau sekarang loh, sekarang? Beda, Pak. Beda, Pak. Beda, Pak. Beda ya? Beda. Meski kera yang besar sekalipun ya, beda dengan kita ya? Beda, Pak. Iya. Kalau dipikir secara logika, dari teori Charles Darwin, yang ada di buku biologi kalian, itu kalau pada saat kalian sekolah, mau enggak? kalian terima ya? Iya, Pak. Ada yang tanya? Pada saat sekolah kemarin, kelas 12? Tanya ke gurunya, Pak, Bu, kok bisa manusia disamakan dengan terak? Ada yang tanya? Enggak ada ya? Enggak ada. Di sini perkulian. Silakan. Kalian tanya ke saya. Tentang materi saya yang enggak sesuai dengan logika berpikir kalian, saya tanya, kalian tanyakan. Sejelas-jelas. Jadi saya enggak akan memberikan suatu ilmu yang harus kalian terima, yang harus kalian telan mentah-mentah. Benar, salah, diterima. Jadi jawaban yang tadi, kalau hewan, itu enggak bisa berpikir. Enggak punya akal dan pikiran. Tapi kita sebagai manusia, punya pikiran, bisa berpikir. Apakah itu benar atau salah, kita bisa menyatakan itu benar dan salah. Tapi kalau kita menerima apa yang diberikan tanpa adanya berpikir, itu rasanya seperti kita mengikuti saja. enggak tahu itu benar atau salah. Sama dengan ilustrasinya seperti ini. Guru menyuruh kalian masuk ke dalam sumur. Kalian mau apa enggak? Tanpa menggunakan tali, langsung masuk ke dalam sumur. Mau apa enggak? Tidak, Pak. Kenapa? Karena bisa telah meninggal karena di dalam sumur, Pak. Sama dengan seperti itu. Kalau kalian tidak menggunakan logika berpikir kalian, sama dengan seperti itu. Kalian disuruh ke sana, ikut ke sana. Disuruh ke sini, ikut ke sini. Dalam hal apapun, gunakan logika kalian. Benar atau tidak? Buat apa itu? dari mana itu? Seperti itu. Oke. Ada yang ditanyakan yang kurang jelas dari penjelasan saya? mohon maaf, Pak. Waktunya sudah selesai. Iya, sudah selesai. Oke, kalau saya rasa cukup sekian hari ini, kita lanjutkan minggu depan. Kalau seperti peraturan di perkulian daring, tatap muka hanya beberapa kali, tapi untuk matahari kuliah saya tidak. kita bisa bertatap muka setiap perkulian. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan, silakan anda tanyakan di agrup WA, kapanpun kalian ada pemikiran, logika yang kurang paham, silakan anda tanyakan. saya akhiri untuk hari ini, terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wabarakatuh.